Pemiksa perselisihan antara Oknum, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, dan seorang warga pengaturan lintas di salah satu parkiran minimarket di Simpang, Sukareme, Kejamatan Sore yang Kabupaten Bandung berakhir damai. Anggota disuplainya dihimbau untuk lebih-lebih bisa mengontrol emosi agar hal serupa tidak terulang kembali. Pemukulan seorang warga pengatur lalu lintas atau yang biasa dipanggil Pak Ogah oleh anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung berinisial NS di salah satu parkiran minimarket di Simpang, Sukareme, Sore yang Kabupaten Bandung yang videonya sempat viral di media sosial berujung damai. Hal tersebut dituturkan kasih promosi kemitraan dan keselamatan disub Kabupaten Bandung, Erik Alam Probowo setelah proses penyelidikan. Kejadian tersebut bermula dari seorang anggota disub yang sempat mengimbau kepada Sang Pak Ogah untuk tidak beraktifitas pada minggu dan senin lalu karena sedang berlangsung event di kawasan Jalak Harupat. Karena Pak Ogah tersebut masih beraktifitas, tersulutlah emosi oknum anggota disub yang berakhir dengan pemukulan. Kini oknum disub tersebut dibebas tugaskan dari mengatur lalu lintas sampai waktu yang belum ditentukan. Erik juga mengimbau agar seluruh anggota disub lebih bisa mengontrol emosi sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali. Jadi setelah kemarin kami lakukan pendalaman, Alhamdulillah tadi malam diini sesi oleh Polsek Soreng dan juga Koramil. Antara pelaku yang merupakan anggota dari Dinas Berhubungan Kabupaten Bandung dan juga korban, sudah ada islah damai dan mereka sepakat untuk melancarkan selesaikan ini dengan cara kekeluargaan. Ini untuk si oknum sendiri, sekarang seperti apa tuh status kekeluargaannya? Baik, setelah kami hasil rapat pimpinan tadi memutuskan bahwa selain ada teguran keras secara tertulis, mulai perhari ini tanggal 21 Februari 2019, anggota kami yang berhubungan Sial NS tersebut, untuk sementara kami bebas tugaskan dulu dari aktivitas pengamanan lalu lintas, sampai dengan nanti kami menemukan hukuman yang paling tepat berdasarkan aturan yang ada kepada yang bersangkutan. Lezitya Prasajal, Bandung TV